Selamat datang di Pura Pura Audiobook Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda baik online maupun offline Dan lebih lagi langsung kepada penulisnya Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda Pura Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio Beb 2 Broadcast Journalism A. Dasar jurnalisme siaran Teknologi komunikasi dan informasi Kini maju dan berkembang sangat luar biasa berkat perkembangan sains dan teknologi baru di bidang elektronik Dengan teknologi tinggi dan canggih, kini teknologi elektronik menjadi cepat, praktis, tepat, dinamis, berkualitas Tetapi mahal baik itu di perangkat keras maupun perangkat lunaknya Salah satu produk teknologi tinggi tersebut ialah karya jurnalisme elektronik, radio, televisi, dan online Konten siaran radio termasuk jurnalisme dengan kemajuan Hitach paling mengalami perkembangan luar biasa Baik dari segi aktualitas, kepraktisan, dan ketepatan kerjanya serta format penyajiannya Di era 1980-an, dalam mengejar aktualitas berita, reporter atau jurnalis menggunakan sarana tape recorder dan pita kaset Sekarang dapat dilakukan dengan nirkaset Untuk mendapatkan pernyataan dari narasumber, reporter harus datang ke tempat Sekarang dapat direkam di ruang redaktur Format penyajian karya jurnalisme radio sangat variatif Di antaranya, strike news, in-depth news, report on the sport, news future, news magazine, talk show, dialog interaktif, breaking news, teleconference, dan investigative report Metode penyiarannya dilakukan dengan sindikasi atau berjaringan Produk karya jurnalisme radio harus dihasilkan oleh para jurnalis profesional Yang berlatar belakang ilmu komunikasi secara umum dan jurnalisme secara khusus Termasuk pemahaman terhadap kemajuan teknologi komunikasi Agar hasil kerja jurnalis efektif Para jurnalis dan broadcaster pada umumnya harus mengetahui karakteristik media radio Siapa pendengar radio dan keunggulan dan kelemahan media radio Salah satu cara untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pendengar adalah melakukan riset pendengar Paling tidak melalui angkat pendengar secara rutin tengah tahunan dan tahunan Hal yang harus diingat adalah berita itu untuk pendengar Semua lapisan masyarakat yang sifatnya heterogen Seorang pembaca berita, Hassan Ash'ari Oramahi mengatakan Seorang broadcaster sejati harus tahu dan sadar bahwa 1. Pendengar memiliki keterbatasan waktu untuk mendengarkan siaran 2. Mereka tidak sanggup menyerap banyak informasi dalam waktu singkat 3. Perhatian mereka mudah terbagi kepada apa yang terjadi di sekeliling mereka 4. Sikap mental mereka mudah berubah Sehingga sewaktu-waktu mereka dapat saja mematikan pesawat radio mereka Dan yang kelima, pendengar tidak semuanya jenius Tetapi mereka juga bukan orang bodoh Apabila siaran berita tidak jelas Baik kata-katanya, susunan atau struktur kalimatnya Maupun pengucapannya Siaran akan ditinggalkan oleh pendengar Jadi tidak ada gunanya siaran tersebut Y. B. Wahyudi menyatakan berita radio adalah Urayan fakta dan atau pendapat Serta penyajian pendapat narasumber yang relevan Yang dikombinasikan secara dinamis dan variatif Sesuai dengan arah bahasan yang disusun oleh reporter Dan sudah disajikan kepada halayak melalui media radio Jurnalis pasti mengetahui bagaimana proses manajemen produksi berita Termasuk mengetahui kelebihan dan kelemahan media radio Proses produksi berita radio dilakukan seperti pada media umum Baik cetak maupun elektronik Pada awalnya, jurnalis mencari atau mengumpulkan data Fakta dan atau pendapat narasumber Yang mempunyai nilai berita aktual unik Dengan meliput ke sumber berita Jurnalis mencari peristiwa, masalah hangat, pendapat narasumber Dan atau masalah unik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Data, fakta, dan atau pendapat narasumber yang diperoleh Diseleksi untuk menentukan nilai beritanya Yang dibutuhkan dan perlu diketahui oleh pendengar Setelah data, fakta, dan atau pendapat narasumber terpilih Redaktur penyusunnya menjadi naskah berita Naskah berita yang sudah jadi diserahkan kepada penanggung jawab Atau deks editor Untuk diteliti akurasi data Pilihan kata dan prediksi durasi siarnya Setelah tidak ada yang perlu diedit Naskah berita tersebut diserahkan kepada penyiar pembaca berita Atau newsreader Namun dapat juga dibacakan sendiri oleh reporter Atau newscaster